Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sanya dan seperti biasa, market analysis kali ini akan menginformasikan recap serta prediksi kondisi market terkini. Langsung saja nih kita mulai dari kategori yang pertama yaitu Forex. Euro USD dalam retracement cepat menuju 1,1050 telah mencapai perendah baru 2022 di 1,1010 dalam beberapa jam terakhir. Pasangan mata uang utama berada di bawah perkanan jual barat setelah berita mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa yang terletak di Ukraina diserang oleh Rusia. Pasar mulai mempertimbangkan resiko radiasi setelah kebakaran yang dilaporkan di lokasi penembakan Rusia. Sentimen resiko sangat tertukul dengan FNP500 berjangka turun di pertengahan 2020 di sekitar 98,08. Hal ini menyebabkan jatuhnya Euro USD mendekati level psikologis 1,10000. Kita beralih ke USDGPY. Pasangan USDGPY terlihat akan menetap di dekat 115,30 di tengah nada dotis oleh Ketua Federal Reserve atau The Fed Jerome Powell dalam pidato 2,0 pada kesaksian semitahunnya di depan Kongres US. Perlu dicatat bahwa pelaku pasar bertaruh pada kenaikan suku bunga 50 basis point atau BPS sebelumnya. Pasangan USDGPY mempertahankan kenaikan moderatnya menjelang sesi Eropa terakhir terlihat ngolah yang di dekat ujung atas perdagangan mingguannya sekitar wilayah 115,70. Kombinasi faktor pendukung membantu pasangan USDGPY untuk membangun pergerakan kuat semalam dan mendapatkan beberapa traksi lanjutan untuk hari kedua berturut-turut pada hari Kamis. Nada resiko yang umumnya positif melemahkan safe haven yang Jepang ini dan bertindak sebagai penarik di tengah penguatan dolar US yang moderat. Kita beralih ke Pound Sterling. GBPUSD mengkonsolidasi rebound di bawah 1,3350 setelah penurunan tajam di tengah. Kekuatiran nuklir Ukraina ketidakpastian yang meningkat telah sedikit meredah namun dorongan risk-off masih tetap utuh. Investor menunggu tanggapan barat terhadap ekskalasi Rusia-Ukraine. Nah, resistensi statis yang tampaknya telah terbentuk di 1,3430 tetap utuh dan pembeli tidak mungkin menunjukkan minat pada pasangan ini kecuali jika berhasil mengubah level tersebut menjadi support. Pada sisi negatifnya, support sementara terletak di 1,3350 di depan 1,3300 sebagai level psikologis dan 1,3270 sebagai level statis. Penutupan harian di bawah yang terakhir dapat dianggap sebagai tanda beris yang kuat dan membuka pintu untuk penurunan lanjutan di 1,3200 sebagai level psikologis. Pound Inggris telah memanfaatkan arus resipul pada Rabu malam dan GBP-USD telah berhasil ditutup di wilayah positif. Kita beralih ke AUD-USD yang mencoba bangkit kembali menuju 0,7350 di tengah surutnya kekhawatiran atas serangan pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina. Pasangan AUD-USD naik untuk 4 hari berturut-turut tetapi tidak dapat mempertahankan kenaikan pada saat ini melayang di sekitar retracement 61,8% dari penurunan harian terbaru di sekitar 0,7181. Pembacaan teknis di grafik harian menunjukkan perpanjangan bulis jika pasangan ini berhasil naik melampaui tertinggi harian karena akan melampaui SME 100. Indikator teknis sementara itu melintasi garis tengahnya di wilayah positif, mempertahankan lereng sekitar atau sedikit bulis. Dalam grafik 4 jam, pasangan ini berkembang di atas semua NA, dengan SME 20 naik di atas SME 100 tetapi masih di bawah SME 200 tanpa arah. Indikator teknis pun turun dari tertinggi intraday tetapi tetap jauh di atas garis tengahnya. Kita beralih ke kategori metals. XLUSD spot gold diperdagangkan di sekitar sempit pada hari Kamis dengan aksi sejauh ini berbentuk candle doji yang menandakan keraguan jangka pendek. Logam tetap didukung oleh ketidakpastian perang di Ukraina. Sementara sikap The Fed yang kurang halkis dari yang diharapkan menyeratkan bank sentral akan kurang agresif dalam pertemuan kebijakan akhir bulan ini yang menambah sinyal positif untuk Marx. Lonjakan inflasi sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda pelonggaran yang akan memberikan dorongan tambahan pada harga logam kuning. Biasanya digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Bullish menghadapi rintangan di 1,50 tertinggi 1 Maret dan 1,974 tertinggi lonjakan dari 24 Februari di depan level 2.000 dolar. Kita beralih ke kategori futures yaitu WTI atau oil. Harga minyak dipendagangkan di level tertinggi sejak 2008 saat mencapai tertinggi baru tahunan di 1,16,57 dan momentum bulis yang mendasari minyak mentah tampaknya siap untuk bertahan selama RSI bertahan di wilayah overall. Terobosan baru-baru ini dalam harga minyak dapat menyebabkan pengujian tertinggi Agustus 2008 yaitu di angka 128,60. Memperpanjang rangkaian tertinggi dan terendah yang lebih tinggi dari awal minggu ini. Dan kondisi pasar saat ini tidak dapat mendorong harga minyak mentah yang lebih tinggi karena organisasi perminyakan negara ekspor atau OPEC berencana untuk menyesuaikan produksi bulanan secara keseluruhan sebesar 0,4 MB per hari untuk bulan April di 2022 ini. Pertemuan tingkat menteri berikutnya pada tanggal 31 Maret nanti sebagai laporan pasar minyak bulanan atau MOMR terbaru menegaskan bahwa pada tahun 2022 pertumbuhan dan permintaan minyak diperkirakan akan berada di angka 4,2 MB per hari dan tidak berubah dari bulan sebelumnya. Kita beralih ke kategori stok. XOM, laba persaham Exxon Mobil Kuartal keempat 2021 sebesar 2,05 dolar tidak termasuk item yang diidentifikasi mengalahkan estimasi konsensus ZAK sebesar 1,96 dolar per sahamnya dan meningkat dari laba tahun lalu sebesar 3 sen. Total pendapatan sebesar 84,965 juta dolar mengalahkan perkiraan konsensus ZAK sebesar 82,442 juta dolar dan melonjak dari angka sebelumnya sebesar 46,540 dolar saham Exxon Mobil naik lebih tinggi di 0,51 atau naik 0,63% ditutup di harga 81,04 pada kamis lalu. Segmen Exxon Mobil melaporkan pendapatan kuartal sebesar 6,085 juta dolar terhadap kerugian 18,522 juta dolar pada kuartal yang sebanding tahun lalu. Kenaikan ini terutama didorong oleh harga komoditas yang lebih tinggi dari volume produksi yang sementara atau setara dengan minyak. Perusahaan mereka melaporkan laba sebesar 4,317 juta dolar dari produksi operasi non-US yang berbalik dari kerugian 1,729 juta pada tahun kuartal baru. Kita beralih ke Home Depot, Saham Raksasa Perbaikan Rumah Home Depot atau HD minus 92% turun 14% pada bulan Februari menurut data yang disediakan oleh S&P Global Market Inflation. Perusahaan memposting laporan pendapatan yang solid tetapi investor tidak terkesan dengan panduan tersebut. Orang-orang yang terhibat dalam ruangan dengan bentuk hiburan terbatas beralih ke perbaikan rumah dan Home Depot yang dianggap sebagai pengecar penting diizinkan untuk tetap buka. Untuk setahun penuh, penjualan meningkat 14% menjadi 151 miliar dolar. Perusahaan naik 11% dan EPS meningkat 30% menjadi 15,53 dolar. Home Depot juga menaikkan dividennya sebesar 15% lebih dari 10% dinaikkan dalam 2 tahun terakhir. Dividen setahun penuh sebesar 7,60 dolar menghasilkan 2,37% pada harga saham saat ini. Saham HD atau Home Depot lebih rendah 3,01 atau minus 0,92% ditutup di harga 324,34 pada kamis lalu. Itu dia rekap dari informasi pasar minggu lalu. Bagaimana prediksi dari kondisi pasar minggu ini? Langsung saja kita mulai dari hari Senin. Tanggal 7 Maret, balance of trade, Januari-Februari CN forecast di USD 1,20 bilion dolar yang sebelumnya di angka 92,48 bilion dolar. Factory orders month over month Januari DE forecast 1,1% yang sebelumnya di 2,8%. Retail sales month over month Januari DE berada di forecast 2,1% yang sebelumnya minus 5,5%. Hari Selasa, 8 Maret NAB Business Confidence February Australia di forecast 1 dari sebelumnya di forecast 3. Industrial prediction month over month Januari DE berada di forecast 0,9% dari sebelumnya 0,3%. GDP growth rate quarter over quarter through estimated quarter 4,40 euro forecast di 0,3% dari sebelumnya 2,2%. Balance of trade Januari DE berada di forecast minus 84 bilion dolar dari sebelumnya minus 80,7 bilion dolar. Dan pada hari Rabu, RGA government lowing will speech dan inflation rate year over year February CN berada di forecast 1 dari sebelumnya 0,9%. Dan GOLTS jobs opening Januari US berada di forecast 10,8 milion dari sebelumnya 10,925 milion. Kita beralih pada hari Kamis. ACB Interest Rate Decision Forecast 0,0% dari sebelumnya 0,0% dari sebelumnya 0,0% jadi tidak berubah. ACB First World Conference Core Inflation Rate Year Over Year February US berada di 0,4% dari sebelumnya 6%. Inflation Rate Year Over Year February US berada di 7,9% dari sebelumnya 7,5%. Inflation Rate Month Over Month February US berada di angka 0,8% dari sebelumnya 0,6%. Core Inflation Rate Month Over Month February US berada di 0,7% dari sebelumnya 0,6%. Dan Initial Jobless Claim 5 Maret US berada di forecast 2,012K dari sebelumnya 0,015K. Dan pada hari Jumat 11 Maret, RGA government lowing will speech again. And Unemployment Rate February Canada forecast berada di 6,3% dari sebelumnya 0,5%. Dan Michigan Consumer Sentiment Maret US berada di forecast 62,0% dibanding sebelumnya 62,8%. Itu dia prediksi untuk kondisi market pada minggu ini. Dan untuk vexien yang ingin lihat detail informasinya langsung saja mengunjungi sosial media kami. Saya Sanya Pamit undur diri, sampai jumpa vexien! Dan sekolah virtualisation quinta Embaid. Selamat menikmati! Terima kasih.